Halo Cuy, balik lagi nih sama kita Mansion Fish nih Cuy disini Cuy Nah jadi kali ini kita mau sedikit membahas beberapa faktor penentu keberhasilan progres mental ikan cana kalian nih Cuy Jadi disini ada 5 hal yang wajib kalian ketahui terhadap faktor penentu keberhasilan progres mental cana nih Cuy Yang pertama itu ada letak akwarium Cuy Terus yang kedua ada ukuran akwarium, ada substrat akwarium, background akwarium, serta pencahayaan akwarium Cuy Selama 5 faktor ini disesuaikan dengan kondisi ikan kalian, dijamin mental ikan kalian bakalan jadi nih Cuy Nah terkadang ada banyak orang juga yang bilang, bang pakan itu juga bisa buat galak ini tuh Sebenernya kalau pakan sih hanya sebagai faktor pendukung Cuy, pelengkap nutrisi buat si ikan Bukan sebagai acuan bahwa dengan pakan mental ikan cana kalian tuh bisa kebentuk Nah oke deh, lanjut kita langsung bedah aja Cuy Dan kita perinci persoalan-persoalan tentang 5 faktor atau 5 hal tadi nih Cuy Yang pertama tadi kan ada letak akwarium Cuy Nah letak akwarium itu sebenernya sangat mempengaruhi keberhasilan adaptasi ikan Cuy Yang akan berhubungan dengan mental si ikan cana Tapi disclaimer dulu Cuy, ini buat ikan yang emang bener-bener dari nol gak ada mental ya Cuy Alasannya sangat simple banget nih Cuy Kalau misalnya kalian taruh posisi tank kalian dengan posisi tingkat keramaian yang tinggi Dalam arti lalu lalang orang kayak gitu tuh Atau bisa juga diganggu bocil Atau bahkan kalian sendiri yang gak sabaran selalu gedor-gedor si ikan nih Cuy Gimana si ikan bisa adaptasi dengan maksimal ya kan Jadi wajib ditaruh di tempat yang jauh dari lalu lalang orang Cuy Biar si ikan adaptasi dengan maksimal Karena kan bakalan berhubung dengan gimana caranya kita bakal ngelatih mental si ikan cana Cuy Yang kedua disini ada ukuran akwarium Cuy Nah ini juga gak kalah penting Cuy Ukuran tank harus disesuaikan dengan ukuran si ikan Agar tercipta adaptasi dan kenyamanan buat si ikan Cuy Jangan-jangan kalian ikannya kecil, akwariumnya besar nih Kalau kayak gitu si ikan bakalan sulit adaptasi sih Cuy Dan nguasain area di akwariumnya Dikarenakan si cana ini kan ikan yang mempunyai sifat teritorial Cuy Otomatis kalau ukuran tanknya gak sesuai Si ikan bakalan sering mojok sih Cuy Jadi sesuaiin aja Cuy Kalau misalnya ikan kalian masih kecil Ya ukuran tanknya cukup di 30 cm aja Cuy Under 15 cm ikannya, akwarium pake di 30 cm aja Masuk ke faktor yang ketiga nih Cuy Yaitu ada substrat akwarium Ini sih sebenernya opsional aja Cuy Tapi kalau boleh berbagi pengalaman nih Dari nge-keep ikan yang emang belum ada mental Biasanya bakalan cepet adaptasi Cuy Kalau di tanknya ada substrat Kalau soal warna atau jenis substrat mah bebas Asalkan ada substratnya aja Cuy Tapi harus disesuaiin juga ya Kadang-kadang ikannya ada yang gak nyaman Kalau bentuk substratnya itu terlalu kasar Cuy Jadi kalian sesuaiin aja dah Jangan juga pake batu bata ya Cuy Kegedian banget mah kalo itu Masuk ke faktor yang keempat nih Cuy Ada background akwarium Nah ini tuh membantu si ikan Cuy Biar gak terlalu keganggu dengan kondisi sekitarnya Cuy Dan juga biar si ikan gak ngeliat ikan lain Kalo tank kalian banyak ya Karena kan kalo pake background juga bebas Mau pake apa aja Skotlet bisa Kertas juga bisa Atau pake karton malahan juga bisa Cuy Asal jangan pake gorlet emak kalian aja Cuy Bahaya soalnya Cuy Res terkuat di bumi bakalan ngamuk Jadi kita saranin Mending pake background Cuy Biar lebih cepet adaptasinya Dan ikannya juga fokus cuma ke area depan tank aja Cuy Gak ngeliat kanan kiri atau depan belakang Jadi cuma depan doang gitu Masuk ke faktor yang terakhir nih Cuy Ini tuh ada pencahayaan Cuy Atau lampu akwarium Nah disini sebenernya paling krusial nih Cuy Dan biasanya banyak kesalahan tuh disini Soal lampu Kalo bisa jangan bentar-bentar mati Bentar-bentar hidup Cuy Soalnya bakalan buat Si ikan kaget Alias don Cuy Usahain aja Jangan kayak gitu ya Cuy Demi keberhasilan progres mental Ikan cana kalian Cuy Nah jadi saran kita di pencahayaan ini Ya kalian tuh wajibnya hidup terus Sulampunya Cuy Kalo misalnya memang mau mati Ya dimatiin aja Jangan diidupin Terus dimatiin Kayak gitu ya Cuy ya Bentar kalo kayak gitu Ikan kalian bakalan kaget-kaget mulu Lambat settle dan adaptasinya Cuy Jadi mungkin bakalan lama dah Kayaknya kalo kayak gitu Mentalnya jadi Cuy Oh iya Sama ada sedikit bonus nih Cuy Buat kalian yang nonton sampe habis Dari faktor 3 sampe 5 tadi Sebenernya juga ngaruh nih Buat ningkatin kepekatan warna ikan kalian Cuy Apalagi terangnya lampu Sangat ngaruh loh Cuy Coba deh Ikan sebagus apapun Kalo misalnya pake lampu redup Serta settingan background dan substratnya ngga pas Bakalan keliatan bulup juga Cuy Itu ikan bagus mah Oke deh Cuy Sekian dulu video kali ini Cuy Kayaknya dari beberapa konten-konten Video ini dah paling cepet Dan paling ringkas Dan paling simple ya ngga Cuy Coba deh kalian komen-komen di bawah ya Gimana terhadap konten-konten kita Yang biasanya kita bahas-bahas Seputar ikan cana ini Cuy Kalo ada info yang kita sampein Terhadap kalian kurang dibengerti Atau kalian itu ngga ngeh Atau gimana gitu Kalian bisa komen aja di bawah Cuy Dan sebisa mungkin Kita bakalan jawabin komen-komen kalian ya Cuy ya Oke deh Cuy Sekian dulu video terbaru dari kita Jangan lupa di subscribe ya Cuy ya Thank you Cuy Jangan lupa loncengnya guys Thank you Jangan lupa loncengnya guys